Premier League Inggris secara luas dianggap sebagai Liga Sepak Bola paling kompetitif dan atraktif di dunia. Menarik banyak pemain terbaik dari berbagai benua dan budaya. Di antaranya pemain Argentina yang makin banyak membuat jejak di negeri pangeran Charles tersebut. Dari nama-nama legendaris seperti Javier Mascerano hingga Sergio Aguero, ke Emiliano Martinez, Julian Alvarez, dan Enzo Fernandes. Namun apa yang membuat Premier League menjadi begitu menarik bagi pemain Argentina? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Musim lalu Premier League mencatat 14 pemain dari Argentina yang bermain di kompetisi mereka. Di antaranya adalah bintang-bintang yang pada Desember lalu memenangkan PLA Dunia 2022. Seperti Christian Romero dari Tattenham Hotspur, Lissandro Martinez dari Manchester United, Emiliano Martinez dari Aston Villa, Enzo Fernandes dari Chelsea, hingga Alexis McAllister dari Brighton & Hoff Albion yang kini menjadi pemain Liverpool. Mulai musim depan, terdegradasinya Southampton membuat nama Argentina di Premier League menjadi berkurang, minus Carlos Alcaraz dan keeper veteran Willy Caballero yang musim lalu membela klub tersebut. Alcaraz saat ini masih bertahan di Southampton, sedangkan Caballero pensiun dan menjadi asisten pelatih di Leicester City yang juga terdegradasi ke Championship. Namun tentu ada yang pergi, ada pula yang datang. Pemain Argentina terbaru yang bergabung ke Premier League adalah Alejo Feliz, yang sepakat bergabung ke Tattenham Hotspur dari Rosario Central. Stryker berusia 19 tahun tersebut adalah salah satu bakat paling menjanjikan di Argentina saat ini. Menjadi bintang bukan cuma di kompetisi domestik, tapi juga bersama Argentina U20 di bawah pelatih Javier Mascerano. Feliz diproyeksi menambah daya gedor serangan Spurs bersama Harry Kane, Son Heung-Min dan Richard Lisson di bawah asuhan pelatih baru, Ane Pastekolo. Kedatangan Feliz pun menambah daftar panjang pemain Argentina yang berkarir di Premier League. Namun mengapa Premier League secara konsisten menjadi magnet bagi banyak pemain Argentina? Salah satu alasan utama mengapa para pemain Argentina memilih untuk bermain di Premier League adalah tingkat kompetisi dan eksposur yang ditawarkan. Premier League secara luas dianggap sebagai salah satu liga yang paling kompetitif dan menarik di dunia dengan penonton global yang terdiri dari miliaran penggemar. Bagi mereka pemain Argentina, ini berarti kesempatan untuk menguji diri mereka melawan beberapa tim dan pemain terbaik di dunia, serta menunjukkan bakat dan kebolehan mereka ke pasar yang lebih luas. Alasan lainnya adalah aspek finansial. Premier League adalah salah satu liga terkaya di dunia dengan hak siar dan kontrak sponsor yang menggiurkan. Hal ini berarti gaji dan bonus yang lebih tinggi bagi para pemain, serta fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik. Bagi para pemain Argentina yang seringkali berasal dari latar belakang yang sederhana dan mengalami kesulitan ekonomi di negara asalnya, pindah ke Inggris berarti menjadi insentif yang sangat besar. Namun bermain di Premier League juga bukannya tanpa tantangan. Bagi banyak pemain Argentina, pindah ke Inggris berarti meninggalkan keluarga, teman, dan budaya mereka. Mereka harus beradaptasi dengan bahasa, iklim, dan gaya hidup yang baru. Demikian pula filosofi dan mentalitas sepak bola yang berbeda. Premier League dikenal dengan tuntutan fisik, intensitas, dan kecepatannya, yang mana ini bisa menjadi momok bagi beberapa pemain Argentina yang terbiasa dengan pendekatan yang lebih teknis dan taktis. Para wasit juga lebih ketat dan kurang toleran terhadap pelanggaran maupun adu argumen. Gak sedikit contoh pemain Argentina yang akhirnya gagal mengatasi tekanan tersebut dan gak mampu memberi dampak di Premier League. Sebagai contoh, Juan Sebastian Ferron yang didatangkan oleh Manchester United dengan biaya yang saat itu merupakan rekor terbesar Inggris sebesar 28,1 juta pound sterling pada 2001, gagal memenuhi ekspektasi dan dijual ke Chelsea 2 tahun kemudian. 13 tahun berselang giliran Anhel Di Maria yang ngeflop di United dan akhirnya hanya bisa bertahan semusim dan pindah ke Paris Saint-Germain. Bukti lain bahwa kepindahan ke Inggris juga merupakan perjudian besar bagi bakat-bakat kelas dunia sekalipun dari Argentina. Untungnya gak semua berakhir seperti Ferron dan Di Maria. Sebagian sukses jadi legenda dan pahlawan bagi klub serta penggemar mereka. Sebagai contoh, Sergio Aguero yang bergabung dengan Manchester City dari Atletico Madrid pada tahun 2011 dengan nilai transfer sebesar 35 juta pound sterling, berhasil mencetak 260 gol dalam 390 penampilan untuk City, menjadikannya pemain asing dengan gol tertinggi dalam sejarah Premier League. Dia juga memenangkan 5 gelar Premier League, 1 piala FA dan 6 piala Liga bersama City. Secara luas dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik di generasinya. Torehan Aguero pun menginspirasi lebih banyak pemain muda Argentina untuk mengikuti jejaknya dan mengejar impian bermain di Inggris. Salah satunya adalah Julian Alvarez yang bergabung ke City dari River Plate musim panas lalu. Ditambah lagi Alejo Feliz ke Spurs di usianya yang baru 19 tahun. Premier League gak diragukan lagi menjadi rumah baru bagi para bintang Argentina. Terlebih bagi mereka yang tertarik dengan daya saing, eksposur, dan apresiasi tinggi dari klub maupun para penggemarnya. Meskipun mereka juga dihadapkan banyak tantangan dan potensi kesulitan beradaptasi dengan lingkungan dan budaya yang sangat berbeda. Beberapa gagal membuat kesan, tapi gak sedikit pula yang berhasil dan menjadi ikon. Pada akhirnya, Premier League menjadi komoditas yang sangat menjanjikan bagi pemain-pemain Argentina untuk menunjukkan bakat dan kebolehannya di salah satu panggung terbesar dunia.